Terima kasih Anda kembali bersama kami. Harga cabai rawit yang tidak stabil disebabkan adanya permintaan pasar dalam seminggu terakhir ini. Harga cabai terus berubah, paling murah Rp15.000 sedangkan harga termahalnya kisaran Rp25.000 per kilogramnya. Harga yang selalu berubah ini menurut para pengepul terbilang cukup normal. Cabai rawit yang menjadi kebutuhan pokok untuk memasak dalam seminggu terakhir harganya tidak stabil. Paling murah berada di angka Rp15.000 sedangkan paling mahal di angka Rp25.000 per kilogramnya. Suryo sebagai pengumpul mengaku, harga yang tidak stabil ini menurutnya sangat normal. Karena harga tersebut mengikuti harga pasar, terlebih lagi yang paling ekstrim harga cabai rawit dalam sehari bisa berubah hingga dua kali. Harganya ya naik turun, setiap hari tidak sama. Beda sedikit, naik turun, naik turun. Harga naik turun, naik turun ini dianggap normal seperti apa? Kurang tahu ya Pak ya, maksudnya itu tergantung pengiriman. Ya sebenarnya sih normal, maksudnya ya naik, naik turun, stabil segitu saja. Dalam seminggu terakhir, harga cabai terus berubah, lantaran banyaknya permintaan dari berbagai pasar. Permintaan tertinggi berasal dari Mataram. Sedangkan untuk di Pulau Jawa, permintaan paling tinggi berasal dari pasar Kediri. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winardi, Aula TV Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winardi, 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 Jawa Tim